Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Berjumpa lagi bersama Meet di Nas Artpedia Di segmen info Meet kali ini Meet akan memberikan informasi mengenai Evolusi kuasa elemental tanah Dari tahap 1, 2, 3, sampai yang fusion Tanpa menunggu basa-basi lagi, langsung saja check this out Kita langsung mulai di tahap pertama, yaitu elemental tanah Dalam garis besar, tanah bisa disebutkan sebagai lapisan teratas dari permukaan bumi Yang terdiri dari bebatuan dan mineral yang bercampur dengan materi organik Dimana untuk kemampuan mengendalikan tanah disebut sebagai geokinesis Seseorang yang memiliki kemampuan geokinesis Memungkinkan untuk mengendalikan struktur tanah atau bentuk tanah Yang ia kendalikan Seperti pada Boboiboy tanah Yang ia memiliki kemampuan untuk mengatur serangan dengan menggunakan tanah Untuk serangan yang dihasilkan Seperti tanah tinggi, tangan tanah, ataupun serangan tanah yang diciptakan oleh Boboiboy tanah Selain itu, Boboiboy tanah juga memiliki kemampuan sebagai defense atau pertahanan Untuk kelemahannya, Boboiboy tanah memiliki kelemahan paling lambat diantara Boboiboy elemental yang lain Kenapa? Karena sifat dari tanah yang keras dan berat mengakibatkan pengendalian tanah Membutuhkan timing lebih dalam menggunakannya Walaupun untuk Boboiboy terkuat dinobatkan pada Boboiboy cahaya Namun, Boboiboy tanah memiliki predikat sebagai defense terkuat Untuk fusion tahap pertamanya, gak akan nit jelaskan Namun, akan nit sebutkan saja Karena untuk penjelasannya sudah Bang Nat buatkan di teori kuasa fusion tahap pertama dari Boboiboy Nanti akan nit simpan linknya di deskripsi Silahkan kalian tonton Untuk fusion tahap pertama dari Boboiboy tanah yaitu Antara tanah dan air yang berubah menjadi lumpur Ada tanah dan api yang berubah menjadi batu bara Ada tanah dan daun yang berubah menjadi pokok Ada tanah dan cahaya yang berubah menjadi bintang Ada tanah dan petir yang berubah menjadi betri Dan ada tanah dan angin yang berubah menjadi debu Itu semua adalah teori dari Bang Nat Namun bagi ini teori itu cukup logis dan menarik untuk kita pikirkan Kita masuk ke tahap kedua dimana tahap kedua dari elemental tanah yaitu elemental gempa Namun untuk penamaan gempa sebenarnya gempa itu adalah sebuah fenomena alam Dimana adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik Gempa juga dibagi menjadi dua yaitu gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi Dan gempa vulkanik yang terjadi akibat erupsi atau kegiatan vulkanisme dari gunung berapi Atau lebih singkatnya sih gara-gara gunung meletus Dalam segi kemampuan, boboi gempa tidak jauh berbeda dari boboi tanah Ia dapat mengenalikan struktur tanah sebagai defense ataupun attack Namun kelebihan dari boboi gempa adalah recreation animals atau objek Berbeda dari boboi petir yang dapat membuat senjata dari petir yang ia hasilkan Boboi gempa memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk fiksi dari tanah yang ia hasilkan Seperti golem tanah, ada golem naga tanah, ada golem kristal, ataupun vision power dari golemnya Seperti golem api, golem air, golem bayang, dan garga tua air Dengan begitu ia dapat menutupi kelemahannya dalam segi gerakan yang lambat dengan makhluk yang ia dapat ciptakan dari tanah Untuk fusionnya seperti Nid jelaskan tadi, Nid tidak akan jelaskan Namun nanti Nid akan simpan link di bawah deskripsi agar kalian bisa mendengarkannya langsung dari bangnat Kita langsung mulai dari fusion yang pertama Fusion antara boboi gempa dan boboi ice yang menjadi boboi glacier Ada fusion antara boboi gempa dan boboi blaze yang menjadi boboi magma Lalu ada fusion antara boboi gempa dan boboi duri yang menjadi boboi terra Lalu ada boboi gempa yang berfusion dengan boboi solar yang menjadi boboi glowstone Ada juga boboi gempa yang fusion dengan boboi halinintar yang menjadi boboi cannonbolt Dan yang terakhir ada fusion antara boboi gempa dan boboi tofan yang menjadi boboi sand Untuk kuasa yang telah dikonfirmasi secara ofisial adalah boboi glacier Kalian juga bisa melihat aksinya dalam boboi the movie 2 Bagi kalian yang selalu minta ke bangnat untuk fusionkan tahap ketiga Nid jelaskan pada kalian bahwa bangnat lagi ada proyek untuk meredesign desain dari boboi tahap ketiga Kenapa harus direedesign karena bangnat membuatnya berdasarkan referensasi dari pengguna kuasa elemental sebelumnya Nah kali ini bangnat membuat original design yang ia bikin sendiri Dan langsung akan menjelaskan tentang kuasa dari boboi crystal Tahap ketiga dari elemental gempa Crystal adalah suatu padatan atau molekul dan ion yang penyusunannya terkemas secara teratul Dan memiliki pola terulang yang melebar secara 3 dimensi Mengakibatkan crystal adalah salah satu batuan terkeras dan terkuat yang ada di dunia Sampai saat ini untuk salah satu contoh dari batuan crystal yaitu ada berliar yang dinobatkan sebagai batuan terkeras di dunia Dengan dimilikinya sifat crystal membuat boboi crystal memiliki kemampuan yang hampir sama seperti boboi tanah dan gempa Namun dalam segi defense atau kekerasan yang sangat luar biasa Bahkan mungkin pertahanan yang dibuat oleh boboi crystal adalah pertahanan yang paling kuat Dan akan sangat sulit untuk ditembus Untuk kemampuannya boboi crystal memiliki kemampuan seperti tokasa Dimana ia dapat mengendalikan crystal menghasilkan crystal dan membuat senjata dari crystal untuk bertarung dan bertahan Dimana untuk setiap senjata dan pertahanan yang ia bikin pasti sangatlah kuat Bahkan untuk menguji kekerasan dari crystal yang ia buat saja Kita bisa mengambil contohnya dari retaka yang disegel Crystal yang dibuat oleh hangkasa bisa mensegel retaka bahkan lebih dari 100 tahun Sangat cocok dimana elemental tanah, gempa, dan crystal dinobatkan sebagai defense terkuat dari elemental boboi Sekian dulu info dari NIT Bagi kalian yang memiliki kritik saran, komen, dan teori silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi Agar kalian dapat update tentang info dari Nasrpedia Akhir kata dari NIT Arigatou kutsaimasu Mata ne Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!